Buat berdoa rosario Jangan ditunjukin kagetnya, Nek Kan jadi beneran kelihatan kita Rosario itu diawali oleh para rahib Para rahib, rahib itu pendoa ya Peristiwa penampakan Bunda Maria kepada tujuh orang Hari ini saya punya empat puluh jenis rosario Empat puluh, Nek? Iya Kenapa angka tiga belas? Kenapa, Nek? Ada rahasianya Oh, gitu Tiga belas itu Dan selama hampir sepuluh tahun Saya hanya minta Tuhan kembalikan adikku Seberapa besar makna Bunda Maria untuk hidup Nenek? Besar sekali Peran Bunda Maria Bagaimana kasih Tuhan Yesus Saya butuhkan itu Halo, umat peruk kita ngerang Kembali lagi bersama kami di ngulik episode yang ke-14 Dan hari ini edisinya spesial Karena edisi spesial bulan rosario Hari ini Hari ini tidak cuma bulannya yang spesial Tidak cuma episode yang spesial Tapi tentunya guest star-nya juga spesial Mungkin ini sudah banyak kalian yang kenal sosok fenomenal mungkin ya Sosok legend satu ini Hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Sri Subakti Halo Ibu Sri Subakti ini adalah salah satu umat di paroki Tangerang Yang tentunya aktivis juga Sudah dari tahun berapa nih aktivisnya nih? Dari tahun 64 Wah, saya belum lahir tentu saja Dari tahun 64 Berarti sejak awal paroki-paroki Tangerang didirikan ya Jadi hari ini karena bulan rosario Spesial sekali kita mengundang Aku panggilnya nenek aja ya Ya boleh, boleh Kita mengundang nenek Sri Karena kita tahu bahwa beliau sudah sangat aktif Di komunitas devosan Maria Juga aktif di legio Maria ya nek ya Iya, iya Pasti kalau misalnya hari ini kita tanya-tanya tentang rosario Beliau hatam banget ini Nggak juga sih Membela diri ya ini ya Oke, halo nenek Halo Apa kabar nek? Oh, baik sekali Tuhan baik pada kita semua Aduh, sehat ya nek ya? Ya, sehat banget Jadi hari ini nek kita mau ngobrolin banyak tentang bulan rosario Karena pas hari ini kan masih di bulan Oktober ya nek Dan pasti juga nenek adalah salah satu orang yang kami percaya diantara kami semua di studio ini paling rajin doa rosario kayaknya nek Iya nggak nek? Oh iya tentu Setiap hari nenek doa rosario? Tentu setiap hari Iya nek Ya udah, nanti boleh wujud intensi doa nih Tip, boleh nek? Boleh, boleh, boleh Bintang tolong didoain Iya, iya Kita agak jarang nih buat berdoa rosario Jangan ditunjukin kagetnya nek Kan jadi beneran kelihatan kita aduh nggak pernah rosario nih Kaget lah Kaget ya kalau nggak pernah rosario Pernah, pernah Cuman ya bisa ditunjari lah Nah nek, kita bahas kenapa deh bulan Oktober nih disebut bulan rosario gitu Kenapa sih nek atau apa sih latin belakang kenapa rosario itu dijadikan ada bulannya secara khusus gitu Padahal kan kita punya doa-doa yang lain ya Tapi kenapa dengan rosario diberikan treatment spesial ada satu bulan spesial yang memang khusus gitu untuk berdoa rosario Iya, begini Sebetulnya Sebetulnya kita tahu bahwa rosario itu diawali oleh para rahib Para rahib-rahib itu pendoa ya Pendoa, di pendoa Di ordo Ordonya Ordo Benedict Dominicus Maaf Ordo Benedict Dominicus Dominicus ya Lalu Lalu Biasanya Ia mengajakan, mengadakan doa tiap hari Dari sebelum Yesus terakhir ya Waduh Dari sebelum Yesus terakhir Itu dia merasa bahwa Doa rosario Maaf Doa itu penting sekali ya Dan selalu dia berdoa Yang dia doakan sebetulnya mulainya adalah masmur dari Daud 150 masmur dari Daud Oh jadi bentuknya itu belum Belum-belum seperti sekarang ya Belum-belum Lalu Yang kedua Kenapa kita mau bilang itu sebagai doa Sebagai menentukan bulan rosario Ada lagi yang belakangan adalah Peristiwa penampakan Bunda Maria kepada tujuh orang Yang tujuh anak-anak lah gitu Sebetulnya lebih-lebih muda dari kalian gitu Oh ya Iyalah Ya Sinta Lalu Francisco Lalu Lucy Yang agak sedikit tua itu Lucy Yang dari tiga Anak-anak itu masih kecil 11 sampai 9 sampai 11 tahun Mereka ditampakan Bunda Maria Dia datang Dia diajak oleh Bunda Maria Berdoa lah kamu Oh ya Untuk orang-orang yang Yang berdosa Supaya mereka mendapat rahmat dari Tuhan Ini di? Di Fatima Oh Penampakan Bunda Maria di Fatima Kepada tiga anak-anak remaja yang luar biasa ya Remaja lah mereka Lebih-lebih kecil dari kalian Bahkan sebut anak-anak Walaupun ditentukan disitu Akhirnya Lucy Lebih dulu meninggal Ya Eh maaf Lucy yang paling akhir meninggal Sedangkan anak-anak itu Lebih dulu meninggalnya Lalu yang Dan itu membuat kita Diminta pada kesempatan itu Bunda Maria langsung bilang sama anak-anak itu Berdoa lah bagi jiwa-jiwa orang yang berdosa Jadi Kayaknya Mengikuti pesan Bunda Maria Itu adalah lebih baik Ya Supaya Lebih baik dan lebih mengesankan ya Langsung disampaikan oleh Bunda Maria Kepada tiga orang itu Kemudian Akhirnya Kamu tahu bahwa Tanggal itu Penampakan Bunda Maria itu 1917 Kalau tidak salah Oke Lalu Pada Berikutnya Sejarahnya Kenapa bisa Tanggal Di bulan Oktober 7 Oktober 1571 Itu ada Peristiwa Pertempuran antara orang katolik Dan Orang katolik Dan pasukan Turki Pasukan katolik itu Dipimpin oleh Don Juan Ya Seperti tidak asing namanya Ya Don Juan Don Juan Dan kemudian Pada kesempatan itu Tahu percis bahwa orang katolik Tidak akan mungkin dapat mengalahkan orang Turki Ya Karena Karena Apa Karena Mereka Pasukannya Tidak seimbang sama sekali Tapi apa yang dilakukan oleh Don Juan Pada waktu itu Mereka bilang Ayo semuanya Dia bagikan rosario Pada pasukannya Dan dia harus membawa Meletakkan rosario nya Di sebelah Kanan Dari tangannya Untuk bertempur Oke Ya Bertempur apa ke rosario Dengarkan dulu Makanya Menurut saya Ada aneh ya Kenapa pada waktu itu Dia berani mengatakan Bahwa Rosario nya harus Semuanya dibagikan Saya gak tahu sih Bentuk rosario nya Kayak apa Tapi dia mengatakan Letakkan di sebelah kanan Sebelah kirinya Pegang senjata Oh Oke Jadi dia terus Mengadakan pertempuran Dan macam itu Dengan kekuatan yang luar biasa Dia yakin betul Bahwa Bunda Maria menolong Bunda Maria menyelamatkan Bunda Maria mengikuti Dan akhirnya Menang Luar biasa Menang Jadi Menang dan Terbunuh lah Pasukan dari Turki itu Dan Dia mengundurkan diri Setelah itu Ya lalu Menjadi suatu Lebih mantap ya Lebih mantap Dan kemudian Setelah dia lebih Mantap Kita ngeliat Pada Paus Pius yang kelima Juga mengajak Orang Eropa Pada pertempuran itu Orang-orang Eropa Untuk berdoa Rosario Terus menerus Jadi Dan akhirnya Dia melihat Kemenangan Dari pasukan Ya Pasukan Pertempuran Di Lapento Itu Lalu Akhirnya Gereja Katolik Menetapkan Bahwa Hari Rosario Adalah Hari 7 Oktober Dan Dikatakan Bunda Maria lah Ratunya Rosario Berkembangan Zaman Ya Saya tidak Tidak terlalu Jelas ya Tetapi Pada dasarnya Sekarang ini Begitu Hebatnya Rosario Menjadi Pertahanan Setiap Iman kita Untuk Tidak hanya Tanggal 7 Oktober Tetapi Seluruh Bulan Oktober Dijadikan Bulan Rosario Bahagia Banget Bahagia Banget Dan itu Saya Saya Rasakan Setiap Saat Peristiwa Itu Membuat Saya Sangat Termerasa Bahwa Tidak 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 Sia-sia Untuk Selalu Berdoa Rosario Ayo Kalian Juga Begitu Jangan Hanya Kadang-kadang Kalau ingat Kalau disuruh Baik Terus Jadi Itu kenapa Rosario ini Jadi juga Kekuatan senjata Untuk kita-kita Saat ini Kayak Kalau lagi ada masalah Intensinya Didaraskan Lewat Doa Rosario Kemudian Kayak Kemarin Papaku Sakit Setiap hari Ada yang Berdoa Rosario Buat Bapak Betul Ternyata Tidak Hanya Jaman Sekarang Tapi memang Sudah Jaman Dulu Bahkan Itu jadi Dasar Kenapa Akhirnya Doa Rosario Inilah Jadi pegangan Kita Untuk Menjalani Hari-hari Yang mungkin Susah Betul Keren juga Perang Pake Rosario Baru sekarang Tau kerennya Keren banget Tidak salah Kita undang Nenek hari ini Oke Berarti Itu kan Awal mula Kenapa Oktober Akhirnya jadi Rosario Setelah Gerija Katolik Melihat Bahwa Doa ini Juga punya Kekuatan Akhirnya Dirayakan Begitu Di satu hari Dan akhirnya Dijadikan Dalam satu bulan Begitu Nah Tapi Kalau kita mundur Lagi Nek Doa Rosario Ini tuh Bentukan Awalnya tuh Gimana Siapa yang Bikin Ada rumusan Salamaria Penurahmat Eh itu kan Doa Salamaria Tapi lebih kepada Kenapa Rosario itu Doanya Salamaria Salamaria Kemudian ada Kemuliaan Kemudian ada Peristiwa Begini ya Sebetulnya Saya tadi Saya tadi Sudah mengatakan Bahwa Dimulai Dengan Para Rahim Ya Para Rahim Dia hanya Mempunyai Suatu Gambaran Ada 150 Masmur Daud Yang terus Menerus Bisa didaraskan Sebagai doa Dan Akhirnya Untuk itu Ya Tidak Mungkin Tidak Semua orang Tahu Masmur Tidak Semua orang Membaca Kitab Suci Berenkali Anda juga Ya Belum pernah Melihat Masmur Daud Kayak Apa Jadi Akhirnya Mereka Mencoba Mengelompokkan Masmur Daud Itu Menjadi Tiga Bagian Jadi 50 50 50 Tetap Pakai Masmur Itu Masmur Daud Itu Tetapi Karena Sulit Untuk Mendapatkan Masmurnya Dan Tidak Mudah Untuk Ditangkap Maka Tidak Mudah Untuk Ditangkap 150 Bagaimana Lalu Mereka Mengkotak-kotakkan 50 50 50 Dan Akhirnya Terjadilah Sesuatu Yang Dikatakan Ya Oke Kita Buat Dari Situ Lalu Ditemukan Bahwa Mereka Itu Pada Sekitar Tahun 300 Mungkin ya 370-an Mereka Mengatakan Bahwa Ayo Kita Sebarkan Itu Jangan Hanya Masmur Kita Sebarkan Kebiasaan Berdoa Itu Yang Mudah Diingat Singkat Populer Populer Tidak Usah Harus Mencari Cari Dan Terus Muncul Dari Setiap Orang Yaitu Adanya Bapak Kami Dan Salam Maria Dan Kemudian Akhirnya Kita Lihat Bahwa Di sana Di tempat Rosario Itu Kita Melihat Ada Bunda Maria Salam Maria Terutama Bapak Kaminya Juga Ada Dan Dibagilah Dengan 50-50 Setiap Saat Pada Rangkaian Dan dia Mulai Dari Simpul Simpul Apa Namanya Sederhana Sekali Pokoknya Ada 50 Lalu Dikasih Simpul 50 Dikasih Simpul Gitu Ya Untuk Mengingatkan Betapa Bapak Kami Dan Salam Maria Itu Mudah Dingat Simple Populer Dan Akhirnya Dia Membuat Rosario Itu Lalu Kenapa Kok ada Lagi Jadi Kita Lihat Ada Peristiwa Sedih Peristiwa Maria Peristiwa Gembira Dan Mulia Jangan Bicara Dulu Soal Terang Kenapa Sampai Pada Peristiwa Mulia Karena Apa Karena Peristiwa Peristiwa Itu Memang Merupakan Bagian Dari Renungan Setiap Doa Rosario Ada Peristiwa Dimana Karya Tuhan Yesus Disampaikan Dalam Setiap Peristiwa Jadi Pada Waktu Peristiwa Gembira Bagaimana Karya Dan Yesus Dimulai Pada Saat Itu Lalu Bagaimana Di Peristiwa Sedih Yesus Sepenuhnya Disana Kemudian Karya Yang Mulia Bagaimana Yesus Menampakkan Dirinya Pada Pada Hidupnya Selama Selama Dia hidup Ya Jadi Kita Didorong Untuk Itu Untuk Selalu Setia Melihat Dia Supaya Selalu Melihat Bahwa Yesus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Gitu Kira Kira Berarti Yang bikin Rumusan Salam Maria Penuh Rahmat Itu Para Rahit Tadinya Kebiasaan Lalu Setelah Menjadi Populer Karena Disalurkan Umat Lalu Dimulai Supaya Setiap Kali Diberi Buat Jedah Jedah Macam Itu Ya Mula Mulanya Sederhana Yang Kalau Perlu Bahkan Sekarang Tidak Perlu Dengan Tidak Perlu Dengan Rosario Tangan Jari Aja Enak Supaya Mudah Singkat Populer Dan Mudah Dimahami Jadi Pokoknya Pengennya Bikin Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Oleh Semua Kalangan Dari Anak Anak Sampai Orang Tua Pun Masih Bisa Dengan Mudah Melakukannya Betul Yang Ditawarkan Yang Dipengen Bagikan Itu adalah Kebiasaan Berdoa Menyerahkan diri Dan merenungkan Karya Tuhan Yang begitu Hebat Untuk kita Perjalanan Akhirnya Doa Rosario Bisa sangat Mudah Kita lakukan Sekarang Panjang Karena Pasti ada Proses Tadi Awalnya Kebiasaan Berdoanya Dulu Setelah itu Dilihat Gereja Katolik Secara Keseluruhan Pasti Di sana Ada Proses Oke Doa Apa yang Kita Masukkan Di Rangkaian Ini Supaya Setiap Hari Berdoa Tidak Menyusahkan Bisa Dilakukan Harapannya Tidak Ada Penolakan Untuk Untuk Diajak Berdoa Karena Udah Gampang Udah Populer Singkat Tidak Berdoa 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 Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Berdoa Berdoa Dulu Untuk Tidak Berdoa Syukur Ikut Berdoa Rosario Minimal Doa Pagi Doa Kebiasaan Berdoa Baru Nanti Kalau Udah Boleh Kita Rosario Tiap Hari Kalau Dari Rosario Sendiri Ada Berapa Jenisnya Apakah Hanya Yang Kita Tau Kan Yaudah Doa Salam Maria Dan Peristiwa Apakah Ada Jenis Rosario Lain Begini Sayangku Anak-anak Muda Saya Mengatakan Jenis Rosario Yang Nenek Miliki Karena kamu Sekarang tanya Sama Nenek Saya Tau Ada Pertama Kali Saya Menekuni Memahami Lebih Baik 15 Jenis Rosario 15 Awalnya Awalnya Sekarang Hari ini Saya Punya 40 Jenis Rosario 40 Jenis Rosario Maksudnya Jenis Jenisnya Beda-beda 40 Nek Iya Aku Cuma Tau Satu Kasian Contoh Di antaranya Yang Sekarang Saya Bawa Jenisnya Rosario Yang 15 Itu Dulu Supaya Tidak Terlalu Kemana-mana Jenis Rosario Yang Saya Punya Dan Saya Punya Kapletnya Kapletnya Jenis Rosario Yang 15 Itu Saya Ada Barangkali Karena Karena Tidak Mudah Saya Membaca Jenis Rosario Itu Ada Rosario Rafael Oke Rosario Gabriel Mikael Kemudian Ada Rosario Pembebasan Ada Rosario Jalan Salib Ada Rosario Sakramen Maha Kudus Lalu Sakramen Maha Kudus Yang 6 Ya Sudah 6 Ya Dan Dan Tentu Saja Jenis Rosario Yang Lain Itu Ada Yang 15 Ya Itu Ada Pada Jenis Rosario Yang Lain Macem-macem Ya Disitu Dia Rosario Roh Kudus Rosario Tadeus Rosario Tadeus Yang Untuk Berbagai Masalah Itulah Yang Awalnya Saya Kenal Tapi Setiap Kali Saya Pergi Kemana-mana Pertama-tama Saya Pergi Saya Senang Pergi Saya Senang Jalan Saya Senang Mengajak Orang Untuk Lebih Tau Masih Minggu Besok Tanggal 13 Juga Akan Jalan Kemana Nek Begini Tanggal Kenapa 13 Kenapa 13 Ini memang Tanggal Khusus Nenek Jalan Jalan Setiap Bulan Jadi Setiap Tanggal 13 Nenek Jalan Jalan Enak Juga Kita Belum Tentu Kenapa Angka 13 Ada Rahasianya 13 Itu Lihat Bunda Maria Bunda Maria Itu Menurut Absen Menurut Abjat Itu Ada Yang Menjadi Dia Rasul Pertama Bunda Maria Itu Rasul Pertama Dan Rasul Yang Dan Rasul Yang Pertama Dan Menurut Abjat Itu Rosario Maria Itu Pada Abjat Yang Ke 13 M M 13 Makanya M Itu Dipakai Sebagai Bukti Lihat saja Di rosario Suka ada Atau Di medali Itu ada Tulisan M Perhatikan Baik-baik Di baliknya Kan depannya Keluarga kudus Setengah Biasanya Pantas Kalau Kita Gunakan Itu Lalu Tanggal 13 Itu Juga Tanggal 13 Itu Juga Bunda Maria Menampakkan Diri Ke Fatima Itu 13 Kali 13 Kali 13 Jadi Angka 13 Itu Luar Biasa Sakral Makanya Ada Juga Gua Yang Ada Di Jati Bening Itu Punya Spesial Untuk Doa Kepada Setiap Tanggal 13 Itu Mereka Berkumpul Di Situ Untuk Berdoa Jadi Nenek Jalan-jalannya Ke Gua Gua Maria Saja Dan Kali Tahun Ini Kalau Tahun Lalu Tidak Tahun Lalu Dua Tahun Yang Lalu Karena Pernah Berhenti Tahun Ini Setiap Tanggal 13 Dari Bulan Juli Kemaren Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret Itu Sembilan Kali Saya Akan Mengikuti Apa Akan Mengunjungi Doa Gua Gua Maria Di Jakarta Sekitar Jakarta Keuskupan Agung Jakarta Selatan Timur Utara Barat Sampai Bekasi Ada harapan Nanti Bagaimana Perginya Sama siapa Sama seluruh Kelompok Yang mau Aja Silahkan Gua Sekali Datang Ikut Salah Satu Berarti Antara Kelegio Maria Atau Komunitas Devosan Maria Bukan Langsung Di KDM Karena Saya Akan Membawa Anggota KDM Oh Lebih khususnya Silahkan Daftar Boleh Boleh Kalau Mau ikut Sekali Saya Senang Senang Kalau Anak Muda Mau Disitu Lalu punya Pengalaman Kita Lihat Gua Marianya Di Jakarta Selatan Itu Jakarta Barat Yang Sudah Baru Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Kalau Kampung Melayu Itu Daerah Mana Kampung Melayu Tangerang Kampung Melayu Teluk Naga Itu Daerah Jakarta Saya Tidak Bawa Kalau Teluk Naga Masih 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 Kita Tangerang Ya Tetapi Dia Wilayahnya Jakarta Barat Kita Kan Jakarta Barat Deket Dengan Jakarta Tangerang Spesial Jakarta Coret Iya Betul Oke Berarti Di setiap Tanggal Berdoa Pergi Berdoa Dan Macem-macem Tidak Saya Menggunakan Katekese Dengan Segala Macem Katekese Contohnya Saya Selalu Membawa Yang disebut Katekese Saya Setiap Setiap Hari Sabtu Pertama Itu Membawa Mereka Berdoa Duru Sadiok Sini Di Gereja Dan Saya Memberi Katekese Jadi Katekese Ada Di Sini Dan Setiap Sabtu Pertama Saya Membuat Katekese Saya Bawa Dalam Perjalanan Juga Jadi Dia Bisa Meresapi Apa Apa Sih Maunya Jadi Macem-macem Kita Lihat Dan Kita Sesuaikan Dengan Gereja Yang Kita Datangi Biasanya Lalu Saya Mengajak Di sana Di Gua Maria Di gereja Itu Ada Tempat Devosi Biasanya Saya Mengajak Mereka Juga Devosi Bahkan Ada Orang Yang Tidak Pernah Melihat Apa Devosi Itu Jadi Mereka Mulai Mengenal Devosi Kepada Sakramen Maha Kudus Itu Bagaimana Dan Seterusnya Itu Kalau Lagi Jiarah 13 Tapi Kalau Jiarah Jiarah Lain Yang Besar Jumlahnya Sampai Empat Puluhan Biasanya Saya Hanya Membawa 20 19 Orang Kalau Yang Lebih Besar Bisa 30 Atau 39 Itu Lebih Anu Lagi Lebih Banyak Lagi Yang Bawa Untuk Setiap Orang Dan Mereka Mendapat Panduan Masing-masing Supaya Apa Supaya Dia Tidak Sia-sia Sia Perginya Itu Tidak Hanya Sekedar Main Tidak Hanya Sekedar Tetapi Betul-betul Mengisi Imannya Supaya Menjadi Tegar Menjadi Kuat Menjadi Membahagiakan Ada Suka-cita Di Dalamnya Oke Gitu Wah Berarti Ini Kapan-kapan Nenek Disuruh Bikin Buku All About Rosario Oh Senang Ya Senang Semuanya Nenek Udah Percobain Pastikan Nah Beda-bedanya Apa Tadi Kan Ada Rosario Kudus Rosario Tadeo Segala Macem Perbedaan Paling Signifikannya Apa Di Doa Tergantung Tergantung Pemanya Pada Rosario Rafael Kita Bicara Bagaimana Disitu Saya Punya Kapletnya Hanya Tentu Saya Tidak Bawa Kapletnya Bagaimana Kita Berdoa Dan Disana Rafael Itu Minta Apa Keliatannya Untuk Kesehatan Nah Jadi Dia Mencoba Disitu Mohon Kesehatan Berarti Doa-doanya Lebih khusus Untuk Mohon Kesehatan Dan juga Cari jodoh Apa itu Nek Itu saya harus Tahu Ini saya harus Belajar Ya Betul Tidak Mengada-ada Memang Rafael Itu Rosario Untuk Cinta Kasih Berarti Abis ini Tolong Nek Boleh Boleh Saya ambil Udah Udah Abis ini Udah gak Rosario Maria Saya fokus Rosario Rafael Boleh Jadi Jenis-jenis Rosario Ini Memang Menyesuaikan Dengan Dengan Apa Yang Menjadi Permohonan Permohonan Serumpamanya Tadeus Itu Bagi Mereka Yang Betul-betul Menengalami Kesulitan Yang Luar Biasa Yang Tak Henti-hentinya Yang Kayanya Tidak Sudah Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Kiranya Begitu Jadi Saya Punya Itu Rosario Beda 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 Jenisnya Beda Ragamnya Beda Dan Ibu Dan Ibu Punya 40 Jenis Di rumah Ada Museum Kalian Memang 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 Ada Saya Punya Musium Ya Bukan Kok Gak Mungkin Rumah Ibu Yang Sudah Tua Itu Tidak Mungkin Dipakai Untuk Itu Tapi Saya Punya Kontainer Khusus Untuk Jenis-jenis Rosario Ada Silahkan Datang Saya Tahu Daftarnya Kapan-kapan Mungkin Teman-teman Sekali-sekali Mainlah Ke rumah Ibu Kita Main Kok Ke rumah Nenek Tapi Nggak Kesitu Kita Main Sama Cucu Nenek Jadi Kita Nggak Main Ke Kontainer Sakral Nenek Ada Banyak Tentang Maria Saya Punya Satu Lumari Khususus Untuk Maria Buku Buku Doa Doa Gitu Nek Karena Saya Biasa Melayani Juga Untuk Arwah Untuk Orang-orang Yang Saya Punya Satu Kontainer Khusus Untuk Arwah Mendoakan Arwah Oh Gitu Iya Iya Nggak ada kerjaan Soalnya Neneknya Jadi Lebih karena Nganggur Bagus Karena Nganggurnya Diisi Dengan Hal Positif Berdoa Untuk Dan Dan Saya Sudah Dibatasi Pokoknya Kalau Saya Pulang Dari Sekolah Kata Anak Saya Karena Saya Ikut Dengan Anak Batas Dari Nek Anak Saya Saya Pulang Bersih Ya Bu Tidak Ada lagi Kertas Di sini Selama Dia pergi Saya Bikin Segala Macam Saya Bikin Saya Cari Artikel Artikel Yang Mengenai Bagaimana Tuhan Menghendaki Saya Berbuat Kapan Kapan Datanglah Ke rumah Ibu Tapi Menemuin Nenek Ya Iya Kalau Menemuin Cucu Nenek Ya Itu Tadi Tidak Ada Rohani Rohaninya Jauh 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 Maafin Ya Nenek Minta maaf Nenek Berarti Memang Rosario Ini Adalah Perwujudan Harapan Doa Setiap Orang Ada Secara Khususus Yang Dibuat Dengan Intensi A Intensi B Ya Betul Betul Nah Berarti Sebenarnya Ada tidak Hal yang Memang Harus kita ketahui Sebagai umat Begitu Boleh berdoa Rosario Macem-macem Tapi Ada sesuatu Ada syarat Oh Ya Sekarang Saya Tahu Ya Memang Rosario Itu Bukan Sesuatu Yang Liturgi Ini Ini Adalah Ibadat Atau Devosi Devosi Rosario Jadi Tidak ada Tata Yang Baku Kapan Dilakukan Ya Kalau Liturgi Itu Dari Fatikan Sampai Kesini Semua Sama Betul Dari Paris Sampai Kepori Sama Paris Kepori Kalider Sama Kalifornia Sama Ya Tari Ya Udah Taiwan Kesewan Sama Masih Memu Iya Betul Jadi Memang Tidak Liturgis Boleh Terus Berkembang Dengan Baik Tetapi Khusus Untuk Rosario Ada Satu Syarat Yang Tidak Boleh Dilakukan Jangan Berdoa Rosario Pada Saat Perayaan Ekaristi Jadi Tidak ada Orang Disitu Ada Kita Doa Rosario Asik Walaupun Berdoa Adalah Hal Yang Baik Tapi Disitu Tidak Disitu Tidak Tidak Boleh Supaya Semua Konsentrasi Kepada Kehadiran Tuhan Dalam Perayaan Ekaristi Tapi Yang Lain Silahkan Silahkan Lakukanlah 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 Jadi Karena Rosario Itu Sama Sekali Tidak Mempunyai Kapan Saya Suka Kapan Dimana Saya Mau Saya Mengajak Siapa Sendirian Beram Sama Silahkan Sendiri Saja Tapi Yang Penting Tidak Dilakukan Ketika Memang Berdoa Ketika Memang Sedang Perayaan Ekaristi Betul Makanya Kalau di Gereja Kita Sebelum Ya Sebelum Misa Ada Doa Rosario Terus Biasanya Kayak 15 20 Dan Anehnya Anehnya Anak Muda Gak Pernah Ya Ambil Ambil Dong Bagian Yuk Saya Ikut Saya Isi Paling Hebat Paling Hebat Kalau Aku Yang Jam 6 30 Jadi Kalau Jam 6 30 Misal Mulai Saya Jam 5 Sudah Siap Di Gereja Mau Mimpin Doa Rosario Tidak Tidak Bertemu Resa Tidak Bertemu Yang Lain Juga Saya Masih Punya Harapan Pada Suatu Saat Mereka Mau Amin Nanti Semoga Ada Adik Ada Teman Siapa Tau Ya Minimal Kalau Misalnya Belum Sampai Rosario Jam 5 Pagi Boleh Misa Pagi Dulu Atau Misanya Dulu Datang Ke Gereja Bukan Buat Nongkrong Betul Betul Berarti Memang Sebagai Umat Katolik Itu Kita Sudah Punya Banyak Pegangan Salah Satunya Doa Rosario Ini Dan Seharusnya Terutama Mungkin Untuk Teman Teman Muda Seperti Yang Tadi Nenek Harapkan Seharusnya Kita Sebagai Seorang Katolik Sebagai Orang Muda Katolik Bagaimana Kita Menghidupi Ini Seharusnya Menghidupi Doa Rosario Seperti Apa Melalui Doa Rosario Itu juga Proses Sampai Hari Hari Ini Ibu Nenek Sudah Hampir Masuk Liang Kubur Tetap Harus Bisa Merasakan Bahwa Rosario Menjadi Pegangan Saya Untuk Menguatkan Saya Jadi Bagaimana Caranya Untuk Menghidupi Itu Sampai Sampai Pada Detik Dimana Tuhan Panggil Saya Itu Kita Harus Sadar Bahwa Sebetulnya Rosario Adalah Untuk Bentuk Dimana Kita Melihat Partisipasi Meditasi Bunda Maria Kita Sadar Bunda Maria Itu Menjadi Orang Yang Begitu Istimewa Dan Melalui Maria Kita Siap Untuk Dituntun Maria Menemui Puteranya Maka Kita Akan Hidup 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 Dalam Artinya Dalam Artian Bahwa Ya Saya Mencoba Untuk Melihat Bunda Maria Dia Selalu Siap Menuntun Saya Tidak Akan Kemana Mana Saya Akan Pergi Menuju Bapak Di Surga Karena Maria Luar Biasa Bukan Main Dia Tidak 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 Bilang A Tidak Bilang B Walaupun Sudah Malekat Datang Kepadanya Kamu Akan Mengandung Kamu Akan Melahirkan Kamu Akan Menamai Anakmu Nanti Yesus Bayangkan Seorang Perawan Yang Masih Bertunangan Harus Menerima Itu Dan Jawaban Maria Memang Masih Bertanya Saya Tidak Mengerti Saya Tidak Mengerti Apa Maksud Itu Dan Dia Menyimpannya Di Dalam Hati Tetapi Jawabannya Langsung Mengatakan Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Bisakah Kita Bisa Kita Lama Sekali Lagi Saya Pun Yang Masih Sudah Dekat Sekali Dengan Selah Pajang Karena Rumah Nenek Memang Dekat Lapa Ajang Itu Selalu Harus Bertanya Apakah Saya Sanggup Dituntun Bunda Maria Menuju Kepada Putranya Oke Hidupilah Itu Jadi Memang Harus Dengan Penuh Kesadaran Bahwa Bunda Maria Ini Adalah Salah Satu Cara Kita Kepada Tuhan Begitu Jadi Kalau Tujuan Hidup Nya Ingin Sampai Kepada Tuhan Maka Wajar Sekali Kalau Kita Mengiakan Ajakan Bunda Maria Untuk Berjalan Bersamanya Ya betul Betul Kenapa Kita juga Harus Akhirnya Menghidupi Itu Kemudian Akhirnya Menguatkan Melalui Doa Rosario Bersambung 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 Saya Harap Anak-anak Muda Tergerak Untuk Itu Amin Seperti Nanti Nenek Bilang Proses Iya Berproses Mari kita Berproses Teman-teman Untuk Akhirnya Sampai Kepada Tuhan Ingat Rosario Ini Bukan Cimat Ini Bukan Cimat Jangan Lalu Kamu Pegang Dimana Harus Dimana Walaupun Saya Tahu Tid Bukan Cimat Tetapi Hampir Semua Tidak Ada Rosario Gak Usah Pelitra Ada Rosario Yang Harganya Rp2.500 Dimana Di Shopping Dimana Dimana Ada Jenis-jenis Rosario Yang Barusan Saya Baca Saya Katakan Kepada Kamu Di Toko Paroki Kita Ada Oh 40-40 Ya Enggak Beberapa Ada Di Sana Doa Rosario Yesus Rosario Apa Namanya Koronka Rosario Begitu Ada Oke Jadi Bisa Didapatkan Di Toko Paroki Pertama Kita Berperan Aktif Ambil Bagian Dalam Kehidupan Gerija Kita Yang Kedua Kita Merasakan Oh Ternyata Oh Ternyata Oh Ternyata Dan Oh Ternyata Ya Bunda Maria Nah Begitu Ya Jangan Hanya Mandek Di Memang Kita Harus Berdoa Mulai Menghidupi Doa Kemudian Akhirnya Ternyata Banyak Sekali Jenis Doa Dan Semoga Itu Juga Bisa Menguatkan Mengantarkan Kita Lebih Dekat Sama Tuhan Dan Mempersiapkan Kita Juga Untuk Sebelum Akhirnya Nanti Kita Dipanggil Tuhan Jadi Membekali Diri Dengan Banyak Doa Nah Ini Nenek Bawa Rosario Banyak Nek Rosario Apa Oh Ya Ini Yang Sedang Saya Dalami Karena Saya Sendiri Masih Mau Menghidupi Itu Satu Diantaranya Rosario 70 Kali 7 Bapak Kami Rosario 70 Kali 7 Bapak Kami Ya Besar Besar Ya Kalau punya Nenek Oh Ya Soalnya Saya Udah Enggak Kelihatan Ya Ini Dia Ini Yang 70 Tidak Ada Bapak Kami Ini 70 7 7 7 7 7 Kali Jadi Ini Ini 70 Ini 7 70 Kali 7 Sebetulnya Ini Apa Si Ya Ini Kenapa Saya Ingin Mempelajari Itu Dengan Baik Dan Ingin Saya Tularkan Juga Pada Orang Lain Ternyata Ini 77 Itu Yesus Mengatakan Ampunilah Sesamamu Oh Kesana Ya Berapa Yang harus Ampunilah 70 Kali 7 Dan Bapak Kami Disitu Ada Kata Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Kenyataannya Sulit Banget Mengampuni Orang Yang Menyakitkan Aku Dan Ternyata Semua Dosa-dosa Kita Baru Akan Diampuni Kalau Kita Sudah Mengampuni Betul Nah itu Setelah Menyedari Ayat itu Di Bapak Kami Memang Jadi Beban Beban Seharusnya Lancar Si Singkat Populer Tapi Betul Nggak Di Dalami Doanya Jadi Ini Jenis-jenis Rosario Nenek Daraskan Setiap Hari Kalau Nanyanya Begitu Beda Saya Punya Seberapa Sering Nenek Berdoa Rosario Oke Yang selalu Saya Doakan Tiap Hari Adalah Rosario Satu Bunda Penolong Abadi Rosario Koronka Dan Rosario Biasa Sesuai Dengan Hasil Dengan Temanya Senen Apa Selasa Apa Jadi Tiga Rosario Itu Saya Pakai Setiap Hari Harus Itu Kayaknya Ada Sesuatu Yang Harus Saya Yang Saya Harus Kerjakan Dan Belum Terjadi Sebenarnya Juga Bukan Hanya Kamu Yang Bertanya Ya Tetapi Anak-anakku Di rumah Itu Juga Nanya Ibu Punya Begitu Banyak Rosario Dipakai Katanya Ya Gak Apa-apa Dipakai Saya Tahu Memang Ada Sekian Jenis Tapi Tiga Rosario Ini Wajib Harus Saya Kerjakan Setiap Hari Jam Berapa Kalau Nenek Berdoa Rosario Di Antaranya Kalau Saya Mau Tidur Itu Doa Rosario Bunda Penolong Abadi Dan Doa Koronka Itu Selalu Doa Koronka Berarti Jam Tiga Atau Bukan Tidak Sesuai Dengan Jamnya Sesuai Dengan Jam Saya Sedangkan Doa Rosario Biasa Itu Sambil Kemana Pun Saya Kerja Karena Saya Sekarang Jadi Direktur 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 Direken Batur Jadi Saya Jadi Penunggu rumah Saya Menjadi Direktur utama Loh Dan Pada Saat Itu Dalam Adaan Apapun Saya Bisa Berdoa Rosario Biasa Kalau Hari Kamis Rosario Terang Lalu Kalau Hari Senin Dan Seterusnya Ada Ketentuannya Itu Tidak Usah Harusan Saya Ngomong Saja Sama Tuhan Saya Dian Dalam Keadaan Sambil Bekerja Saya Bisa Berdoa Berarti Memang Nenek Ini Dijauhkan Dari Julit Julit Itu Gak Ada Nek Karena Kosong Dikit Doa Kosong Dikit Doa Kalau Kita Kosong Dikit Julit Nenek Ini Orang Bukan 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 Bisa Jadi Santah Gak Juga Begitu Jangan Berlebihan Tapi Setidaknya Lebih Baik Dari Aku Karena Aku Kosong Kita Tidur Sebenarnya Bukan Berdoa Nenek Kosong Dikit Berdoa Berarti Ada gak Si Nek Yang Paling Berkesan Doa Yang Kan Tadi Nenek Bilang Ada Banyak Jenis Pun Setiap Hari Nenek Mendoakan Tiga Doa Yang Berbeda Tapi Ada Gak Si Nek Yang Paling Berkesan Buat Nenek Secara Pribadi Yang Aku Harus Selalu Daraskan Ini Yang Paling Berkesan Adalah Rosario Tentu Bunda Penolong Abadi Ini Beda Nek Jenisnya Beda Oh iya Jenis Rosario Beda Itu Berkesan Menurut Saya Maka Saya Tidak Pernah Meninggalkan Saya Merasa Saya Diteguhkan Saya Merasa Didampingi Saya Merasa Ditolong Singkat Lagi Ya Itu Si Saya Selalu Hanya Mengatakan Begitu Bunda Maria Hiburlah Dan Bantulah Kami Itu Sebanyak 50 Kali Rosario Bunda Penolong Abadi Bentuknya Gak Saya Bawa Kebetulan Dan Itu Mudah Banget Oh Gitu Berarti Itu Juga Jadi Rosario Rosario Memang Kan Ada Rosario Bunda Penolong Abadi Kan Tadi Ada 40 Jenis Rosario Di Antaranya Ini Rosario Yang Paling Berkesan Dan Ada Selalu Ada Di Dalam Kehidupan Saya Sehari Hari Berarti Memang Rosario Bunda Penolong Abadi Ini Kuncan Nenek Kuncan Nenek Karena Saya Tahu Dengan Begitu Saya Ikut Terus Sama Bunda Maria Karena Saya Tahu Saya Akan Dituntun Dengan Cintanya Untuk Bertemu Dengan Putranya Kapanpun Situasi Apapun Kesulitan Apapun Berarti Apa Doa Doa Sudah Pernah Dikabulkan Kalau Dari Doa Rosario Punya Wujud Dikabulkan Bukan Saya Tidak Bisa Mengatakan Secara Spesifik Doa Apa Yang Dikabulkan Apakah Saya Rajin Berdoa Lalu Tuhan Memberi Tetapi Saya Tahu Saya Rasakan Betapa Tuhan Menyertai Saya Itu Aja Jadi Dikabulkan Saya Mintanya Macem Macem Kalau Lagi Tidak Punya Duit Kalau Saya Lagi Jengkel Sama Orang Supaya Saya Bisa Rendah Hati Dan Seterusnya Tetapi Yang Jelas Semua Dicukupkan Tuhan Jadi Tidak Hari Ini Memang Ada Yang Sekaligus Dikerasi Saya Kadang Kadang Kaget Betul Betul Tidak Punya Uang Sama Sekali Lalu Tuhan Saya Hanya Bilang Tuhan Bantu Aku Aku Tidak Punya Uang Sambil Kerja Buka Buka Tas Saya Bereskan Tas Tas Saya Dan Nyalipis Itu Keliatannya Aneh Tapi Itu Terjadi Seneng Banget Walaupun Nanya 50 Ribu Seneng Banget Orang Lagi Kaga Punya Uang Kok Tiba 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 Nemu Jadi Saya Tidak Mengatakan Apakah Doa Ada Yang Sangat Ekstrim Memang Saya Terus Berdoa Pada Waktu Adik Saya Hilang Adik Saya Yang Yang Bungsu Itu Menghilang Dia Adanya Di Aceh Tidak 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 Keliatan Bagaimana Selama Hampir 10 Tahun Saya Hanya Minta Tuhan Kembalikan Adikku Aku Tidak Tau Dimana Dia Dan Setelah Itu Saya Tau Tuhan Mengembalikannya 10 Tahun Setelah 10 Tahun Ada Doa Doa Spesifik Saya Begitu Jadi memang Akhirnya Dengan berdoa Ini Nenek Tidak Hanya Fokus Kepada Apa yang Minta Tapi Ternyata Lebih dari Itu Akhirnya Dikasih Kekuatan Untuk Menjalani Apapun Maksudnya Entah Dikabulkan Entah Tidak Tidak Jadi masalah Karena Tuhan Malah Kasih Nenek Kekuatan Yang Lebih Untuk Akhirnya Menerima Apapun Keputusannya Tuhan Atas Permintaannya Nenek Betul Sepertinya Lebih penting Daripada Dikabulkan Karena Kalau kita Berdoa Kemudian Dikabulkan Kalau Tujuan Adalah Permohonannya Maka Akan Kecewa Kalau Dikabulkan Senengnya Bukan Main Tapi Akhirnya Kalau Sudah Hilang Euforianya Kemudian Lupa Tidak Berdoa Lagi Sudahlah Apalagi Yang Aku Perlukan Lebih dari Itu Yang Nenek Alami Justru Adalah Kekuatan Untuk Benar Menjalani Apapun Yang Ada Di Depan Tanpa Melupakan Tuhan Setelahnya Ataupun Tidak Berharap Lagi Kepadanya Betul 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 Benar Benar Sebesar Itu Kekuatan Doa Dalam Hidup Nenek Betul 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 Rasa Betul Hari ini Langsung Jadi pengen Berdoa Terus Ada gak Si Momen Yang Apa ya Bisa dibilang Sangat berkesan Begitu Ketika Nenek Berdoa Ketika Nenek Mungkin Mendoakan Salah satu Rosario Adakah Sesuatu Pengalaman Yang Paling Membuat Nenek Berkesan Atau Bahkan Membuat Nenek Jadi Punya Poin Dimana Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tuhan Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkan Doa Ya Saya Rasakan Rasa Sulit Mengatakannya Yang Yang Paling Berkesan Saya Tenang Kalau Saya Sudah Berdoa Khusususnya Untuk Rosario Saya Tenang Saya Damai Saya Suka Cita Saya Punya Banyak Sahabat Ya Saya Dan Betul-betul Kadang-kadang Tanpa Terasa Semuanya Saya Rasakan Begitu Dekatnya Tuhan Dengan Saya Bahkan Mau Tahu Kadang-kadang Hal Biasa Contoh Dalam Perayaan Ekaristi Saya Maju Tanpa Terasa Air Mata Saya Menetes Kok Hari Saya Bisa Ketemu Yesus Sesuatu Yang Tidak Mudah Untuk Dikatakan Sebagian Hal Sederhana Tapi Itu Perlu Sesuatu Untuk Bisa Benar-benar Merasakan Saya Rasakan Itu Sangat Saya Rasakan Saya Memiliki Kedamaian Ada Suka Cita Ada Hampir Setiap Hari Saya Ucapkan Itu Tetapi Apakah Betul Sudah Kita Hayati Betulkah Ada Suka Cita Betulkah Ada Damai Betulkah Saya Merasa Sesuatu Yang Hebat Gitu Ya Semua Semua Berkesan Berkesan Buat Nenek Betul Setiap Berdoa Karena Langsung Kena Jawabannya Saya Rasakan Jadi Memang Tidak Harus Dijawab Untuk Sesuatu Yang Besar Yang Kecil Ini Betul Akhirnya Bertahan Dan Tetap Berdoa Bahkan Mulutnya Saya Itu Hampir Tidak Pernah Berhenti Ketemu Siapa Saja Siapa Itu Bekas Musuh Orang Yang Membenci Saya Berdoa Ya Jangan Lupa Berdoa Ya Tanpa Sadar Tapi Saya Merasa Bahwa Saya Merasakan Itu Bahwa Doa Memang Tidak Hanya Sekedar Ucapan Kata-kata Yang Terlontap Tapi Saya Tahu Bahwa Itu Memberi Kekuatan Kepada Saya Jadi Ini Salah Satu Yang Benar-benar Mungkin Jadi Kekuatan Juga Untuk Siapapun Yang Nantinya Nonton Siapapun Yang Mendengarkan Ini Bahwa Bisa Menyadari Bahwa Kehadiran Tuhan Itu Bisa Lewat Hal-hal Sederhana Sesederhana Ketika Kita Berdoa Itu Jadi Sesuatu Yang Besar Akhirnya Nek Karena Bisa Ngerasain Tuhan Hadir Itu Jadi Poin Penting Untuk Bisa Oke Aku Ikut Tuhan Terus Karena Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tinggalin Karena Tuhan Ada Terus Nih Jadi Mungkin Kita Harus Benar-benar Bisa Sadar Bahwa Setiap Hal Tuhan 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 Hadir Kita Tidak Sendirian Seperti Aduh Aku Jadi Pengen Berdoa Oke Balik lagi Nek Maka Sangat Penting Ya Doa Dan Doa Tuhan Yesus Bunda Maria Dan Semua Orang Yang Nenek Pernah Doakan Tapi Kalau boleh Kita Ungkapkan Dalam Satu Kalimat Seberapa Besar Makna Bunda Maria Untuk Hidup Nenek Seberapa Besar Makna Berdoa Untuk Hidup Nenek Sebesar Apa Situ Nek Apa Yang Harus Ibu Katakan Apa Yang Harus Nenek Katakan Kepadamu Besar Sekali Peran Bunda Maria Bagaimana Kasih Tuhan Yesus Saya Saya Butuhkan Dan Saya Akan Terus Mencari Dia Saya Akan Terus Bertemu Dia Saya Akan Terus Dekat Dengan Dia Karena Saya Tahu Disitu Saya Akan Menikmati Sukacita Dia Memberi Janji Yang Luar Biasa Saya Diangkat Sebagai Anaknya Dalam Pembatisan Dan Kemudian Saya Juga Diberinya Janji Kamu Akan Selamat Bersama Saya Saya Ikuti Jalannya Sampai Dengan Sampai Puncak Kalvari Artinya Susah Senang Bahagia Gelisah Dan sebagainya Harus Harus Kita Satukan Dengan Tuhan Yesus Dan Akhirnya Nanti Kata Tuhan Yesus Kepada Saya Bawalah Siapa Yang ikut Dengan Aku Kamu Akan Ikut Bangkit Juga Bersama Aku Saya Mau Bangkit Bersama Yesus Itu Yang Mendorong Itu Yang Harus Berkesan Sungguh Pada Hidup Saya Jadi Memang Maknanya Sebesar Itu Dan Nenek Sudah Ada Di fase Menyadari Bahwa Ya sudah Tidak ada Hal yang lain Yang Penting Lagi Selain Tuhan Selain Bunda Maria Selain Iman Begitu Ya Maka Akhirnya Yang lain Sudah Sudah Berjalan Ya sudah Itu Dijalani Saja Karena Aku Sudah Tahu Tujuannya Mau Apa Ya Betul Mungkin Nenek Mau Kasih Pesan Untuk Umat Di Tangerang Ataupun Nanti Siapapun Yang Nonton Kira-kira Ada Pesan Khusus Untuk Mereka Supaya Kita Bisa Seperti Nenek Yang Mengandalkan Tuhan Begini Mungkin Pesannya Tidak Terlalu Penting Karena Apalah Pesannya Seorang Nenek Tetapi Saya Hanya Mengatakan Berdoa Karena Doa Adalah Perisai Hidup Kita Berdoa Khususnya Berdoa Rosario Perisai Hidup Jadi Kita Pasti Akan Selamat Di Tangan Tuhan Dengan Doa Maka Jangan Pernah Lelah Berdoa Jangan Pernah Tinggalkan Doa Begitu Mudahnya Kita Bertemu Dengan Dia Karena Dia Penyelamat Kita Dia Keyakinan Kita Yang Luar Biasa Yang Kita Serahkan Seluruh Hidup Kita Kepadanya Teman Teman Terutama Terutama Saya Minta Kepada Anak Anak Muda Mulailah Jangan Tinggalkan Doa Itu Ya Dan Kalau Yang Sudah Nenek Nenek Masyarakat Atau Umat Jangan lupa Ingatkan Anak Anak Untuk Selalu Berdoa Walaupun Sederhana Tapi Berangkatlah Supaya Supaya Doa Itu Menjadi Satu Makanan Harian Ya Bukan Sebagai Obat Kalau Obat Hanya Sehari Tiga Kali Enggak Kalau Obat Minum Obat Itu Tiga Kali Sehari Kalau Ini Terus Menerus Kita Berdoa Dalam Segala Situasi Muluk Muluk Tapi Harusnya Menjadi Kenyataan Bukan Hanya Harapan Berdoa Oke Terima Kasih Nenek Atas Segala Hal Yang Sudah Dibagikan Hari Ini Sangat Apa Ya Menenangkan Karena Mungkin Tuhan Hadir Lewat Nenek Hari Ini Semoga Ini Juga Bisa Sampai Kepada Siapapun Yang Nantinya Mendengarkan Siapapun Yang Nanti Menonton Podcast Hari Ini Semoga Bisa Ngerasain Ketenangan Dan Kedamaian Juga Suka Cita Yang Nenek Bagikan Hari Ini Terima Kasih Banyak Nenek Semoga Kita Bisa Bertemu Di Kesempatan Lain Atau Mungkin Nanti Nenek Jadi Pemimpin Doa Kita Bersama Kita Nggak Tahu Nanti Mungkin Kita Bisa Bikin Kegiatan Kegiatan Untuk Lebih Mengenalkan Kegiatan Berdoa Atau Barangkali Pada Suatu Saat Bolo Ikut Jarah Bersama Nenek Siapa Tahu Atau Mungkin Nenek Mau Pameran 40 Jenis Rosario Tapi Nek Kalau Misalnya 40 Jenis Rosario Pasti Nenek Minimal Punya 40 Pasti Ada 2 3 4 1 1 5 Bisa Jadi Tapi Ada yang Paling Spesial Ini Spesial Karena Ini Dikasih Sama Bapak Kardinal Oh Iya Ada Satu Atau Dua Yang Sekian Banyak Itu Nggak Boleh Ada Rosario Yang Ada Rosario Yang Memang Sangat Spesial Dia Datang Dari Teman Saya Yang 40 Tahun Lalu 60 Tahun Yang Lalu Bersama Saya Mengajar Disini Seorang Guru Itu Jenis Rosario Ya Untuk Orang Orang Yang Dan Sebaginya Memang Tidak Pernah Saya Kan Tidak Pernah Ketemu Sama Mereka Mereka Jadi Orang Orang Besar Di Gereja Tapi Teman Saya Ini Memberi Bentuk Rosario Yang Tidak Pernah Saya Punyai Tapi Dia Agak Unik Menurut Saya Rosario Biasa Si Rosario Biasa Rosario Biasa Seperti Yang Biasa Pakai Kita Kayak Ini Rosario Seperti Ini Tetapi Dia Begitu Istimewa Karena Di Dalam Ini Dalam Manik Maniknya Itu Nama Dia Keren Mangan Nama Dia Jadi Kalau Saya Berdoa Dia Saya Sebut Dia Saya Berharap Pada Suatu Saat Lalu Pada Suatu Saat Mungkin Saya Akan Membuat Nama Rangkaian Yang Kedua Nama Suami Saya Yang Sudah Meninggal Rangkaian Yang Ketiga Mungkin Cucu Cucu Saya Yang Sangat Saya Butuhkan Doa Saya Memberikan Dukungan Doa Kepadanya Mungkin Dan Seterusnya Jadi Kayaknya Bagus Banget Ya Unik Banget Dan Itu Sesuatu Yang Menurut Saya Menginspirasi Saya Nanti Kita Cari Dan Sebagainya Dan Saya Mencoba Untuk Selalu Mengajak Umat Di Tangerang Siapa Yang Suka Dengan Membuat Rosario Itu Kan Bisa Menjadi Lahan Juga Saya Hari Ini Mau Mengajari Mereka Doa Rosario Yesus Pada APP Nanti Yesus Bagaimana Luka Luka Yesus Ada Rosario Luka Luka Yesus Ada Rosario Yesus Kalau Saya Pesan Kepada Mereka Itu Kan Menjadi Lahan Bahkan Saya Akan Mengatakan Siapa Yang Mau Pesan Doa Rosario Pada Kesempatan Bertemu Kan Bisa Kita Jadi Uang Untuk Mereka Juga Sebagai Penghasilan Itu Gak Boleh Hilang Tadi Rosario Dari Teman Saya Betul Oke Terima Kasih Banyak Sudah Hadir Di Mulik Hari Ini Semoga Kita Bisa Main Ke Nenek Buat Lihat 40 Jenis Rosario Boleh Tunggu Aku Tunggu Semoga Tadi Di Setiap Rosario Ada Event Tertentu Bisa Nenek Selitkan Untuk Diajarkan Ke Umat Lebih Paham Semoga Hari Ini Juga Bisa Jadi Suka Cita Buat Siapapun Yang Nanti Mendengarkan Siapapun Yang Nanti Menonton Podcast Ini Semoga Bisa Jadi Tambah Kuat Imannya Karena Ternyata Ada Salah Satu Bukti Masih Hidup Yang Hidup Sangat Mengandalkan Tuhan Dan Ternyata Dapat Banyak Suka Cita Dan Juga Kekuatan Terima Kasih Nek Sampai Ketemu Di Kesempatan Ngulik Untuk Episode Yang Spesial Ini Dan Juga Tentu Episode Selanjutnya Dan Sampai Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Yang Juga Pasti Tidak Akan Kalah Spesial Sampai Jumpa Sampai Jumpa